Tetapi bila Anda tidak hafal Quran, Anda membaca meresapinya dengan segerinya ini merupakan satu kemuliaan bagi Anda. Tapi kalau Anda hanya membacanya tanpa meresapinya, ini merupakan usaha yang buktikan, sedangkan hasil dan buahnya amat minim karena Quran diturunkan untuk kita resapi, kita hayati, bukan hanya sekalian untuk kita baca. Kalau seandainya usaha imat mungkin berdiam di hamur mut, dia akan menyaksikan bagaimana perhatian orang dalam menjaga nasab mereka, sampai-sampai kadang-kadang dalam menjaga nasab ini mendorong mereka menuju kebanggaan-kebanggaan yang termasuk dalam kebanggaan jahili. Terima kasih telah menonton kita di studio, Ustaz Hussain bin Hamid ala Tassamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya selalu, Ustaz Allah jaga kesehatan, insyaAllah. Ustaz Isa juga ya. Amin, amin, harap Allah alamin. Iqan Akhwad, hari ini menarik sekali. Kita akan membacakan pertanyaan Iqan Akhwad yang live kemarin sempat belum terjawab. Kita jawab, insyaAllah pada hari ini. Nanti kalau live, Iqan Akhwad, jangan lupa, kalau apa langsung dijawab, boleh langsung telpon nanti, insyaAllah live. Hari ini, insyaAllah kita akan membahas tentang beberapa tema. Salah satunya dengan isu nasab Ba'alawi. Sebenarnya sih, apakah itu Ba'alawi kita juga perlu gali lebih dalam lagi. Dan juga mengenai tadabur kita dengan Al-Quran, kedekatan kita dengan Al-Quran, insyaAllah akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum kita membahas lebih dalam perundungan kita terhadap naungan Al-Quran. Alangkah bayangin, Iqan Akhwad, kita buka dulu dengan baca umur Al-Quran, surat Al-Fatihah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratan mustaqim, siratan labina an'amta alayhim, gairil mawbubi alayhim, walabdallin. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita mendengar, mentadaburi, belajar ayat-ayat Allah SWT, agar kita semakin dekat kepada Allah SWT. InsyaAllah, amin amin ya Rabbil Alamin. Ustaz, ini kita izin membacakan pertanyaan yang belum terbaca. Yang pertama, ini dari hamba Allah di Abu Abdillah di Tangerang Selatan, Ustaz. Lebih baik membaca Al-Quran, langsung khatam dan khatam berkali-kali, atau membaca pelan-pelan saja, walau mungkin lambat khatam, Ustaz. Pelan-pelan tapi di Tadaburi. Aduzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrobbilalamin, Hamlan kafiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbun awel. Allahumma salli ala muhammadin wa alimuhammad. Assalamualaika ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ahla Bayti Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhal ikhwatu almu'minun wal akhwatu almu'minat wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waalaikumsalamualaikum. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna billadun ka ilman nafi'a wa unfa'na bima'alamtana. Allahumma inna na'udhubika Allahumma inna na'udhubillah au nubal Auna zillah au nusal au nubalima au nubalama Auna jahara au yijhara alaikum. Amma ba'du. Ikhwan akhwati yang dirahmati Allah ditemani Ustaz Isa bin Ahmad Taufiq. Begitu pula Atif Setia Budi, Algi, dan seluruh kerabat kerja di studio. Alhamdulillah pagi hari ini, di hari pertama dari bulan Muharram, yang diharamkan, disucikan Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar mengagungkan, memuliakan bulan ini sebagai ungkapan pengagungan kita, penghormatan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tidak jadikan kita orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, menyebarkan fitnah, permusuhan, tapi Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf, juga mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih dan bermusuh-musuhan, mengajak sesama kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini merupakan ajaran utama yang diajarkan dan dikumandangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mengajak kita untuk beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan soleh serta bersatu di jalan Allah. Pertanyaan dari saudara kita Abu? Abu Abdillah. Abdillah dari Tanggerang. Allah berfirman dalam surat-saudara ayat 29. ini sebuah kitab, kitab yang langsung diturunkan Allah, yang berisikan ilmu dan petunjuk Allah. kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan di dalamnya. Agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran daripadanya agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang bijak. Jadi Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca dengan suara indah, dihafal, diperlombakan, tapi diturunkan untuk kita renungkan dan kita mengambil pelajaran daripadanya. Membaca 10 ayat dengan kita renungkan lebih baik daripada kita membaca 100 ayat tanpa kita renungkan. Membaca Al-Quran dengan tertil dan membacaan yang indah merupakan amanan soleh. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan menungkan isinya, kita akan betul-betul mendapatkan pelajaran yang berguna bagi hidup kita dan juga Allah SWT akan curahkan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, bahkan tempat di mana kita membaca Al-Quran tersebut juga Allah SWT akan melimpah itu berguna. Jadi jangan perhatian kita hanya untuk berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tapi mari kita fokus perhatian kita untuk merenungkan ayat-ayat yang mengambil pelajaran daripadanya dan ini yang telah ditinggalkan kaum muslim. Akhirnya, karena mereka tidak meresapi ayat-ayat Allah, walaupun banyak yang menghafal Al-Quran, tapi kebanyakan dari mereka, orang-orang yang tidak memahami Islam sebagaimana yang Allah ajarkan dalam kitabnya, padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup menyatu dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kita akan mengenal sunnah Rasul kalau tidak mengenali Al-Quran. Jadi mari bersama-sama kita berubah kebiasaan kita dari membaca Al-Quran dan berlomba-lomba untuk menghatamkannya, mari kita membaca, merenungkan ayat-ayatnya. Semoga ia akan menjadi pedoman hidup kita dan keluarga kita. Begitu juga pedoman bagi seluruh anak bangsa kita. Dan kewajiban orang-orang yang berilmu untuk menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat Allah, mengajak semuanya bersatu berpegang pada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ini kita dapat bersatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa ta'ala. InsyaAllah makasih. Jazat, muakiran jazat Ustaz. Ini Ustaz, berikutnya Ustaz pertanyaan lanjutan tentang hubungan kita dengan Al-Quran Ustaz. Kalau tadi kan kita mentadaburi Al-Quran merupakan tujuan kita sama Al-Quran. Nah kalau untuk menghafal ini kewajibannya bagaimana Ustaz? Dan bagaimana seseorang ketika dia menghafal Al-Quran di pesantren dengan begitu mudah dengan lingkungan yang kondusif katakanlah dia selesai hafalan 30 just dan kemudian ketika dia lulus dari pesantren hafalannya perlahan-lahan hilang, Sat. Tapi di sisi lain, Sat. Ada orang-orang yang lebih memilih mending usang hafal Al-Quran karena takut katanya kalau lupa hafalan Al-Qurannya ada ancaman-ancaman yang menanti bagi orang yang melupakan hafalan Al-Quran. Nah ini bagaimana Ustaz tentang hukum menghafal Al-Quran ini Ustaz, Kur'an Jezakum Wasir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu waktu di Al-Azhar mudah sekali kita menghafal Al-Quran. Dalam 10 hari kita bisa menghafal satu jus. Mengulangnya pun dengan mudah. kita di luar waktu di sekolah kita berkumpul di masjid di beritikah sambil mengulangi Al-Quran. Terkadang bersama teman-teman kita saling saling membantu yang satu melihat mushaf yang satu mengulangi Al-Quran. Kita mengulangi Al-Quran pada saat kita belajar di Al-Azhar dulu biar 3 jus 4 jus 7 jus pun tidak terasa berat. Tapi begitu kita kembali ke Indonesia. yang tidak terbiasa dengan suasana tahfirnya. Kemudian juga kesibukan yang bermacam-macam membuat sulit bagi kita untuk mengulangi Al-Quran. Hingga banyak surah-surah yang terlupakan apalagi surah panjang seperti Suratul A'raf Suratul An'am Suratul Baqorong banyak tanpa kita sadari karena kita jarang mengulang akhirnya terlupakan. Nah kita merasakan perasaan gak nyaman di hati kita. Begitu kita mengalihkan perhatian kita fokus kita kepada Al-Quran ada jam kita untuk mengajar jam kita menghafal disamping kita berusaha untuk merenungkan Al-Quran karena pada saat kita membaca dengan hafal itu subhanallah bisa lebih meresap dibandingkan kalau kita apa? Kalau kita hanya sekedar membaca pada saat kita menghafal mengulanginya kita bisa mengaitkan antara ayat dengan ayat jadi kita harus memberikan waktu untuk Al-Quran apabila kita ingin Al-Quran memberikan buah-buahnya untuk kita tapi kalau kita tidak memberikan waktu kepada Al-Quran yang sebaik-baiknya tapi kita berikan perhatian kita kepada selain Al-Quran Al-Quran juga akan meninggalkan kita sedikit lebih sedikit nah saya merasa begitu kita berikan perhatian kepada Al-Quran untuk mengulangi suratul Araf yang jumlah ayatnya hampir 200 ayat kita merasakan dalam beberapa hari ternyata semua kembali teringat padahal tadinya kita berusaha untuk mengingat berbulan-bulan tidak teringat karena perhatian kita kurang begitu kita berikan waktu khusus kita mengulanginya sambil mendengarkan juga tilawah Al-Quri yang membaca Al-Quran sumar kita mampu untuk mengulangi kembali oleh karena itu siapa-siapa yang ingin mendapatkan perhatian dari Al-Quran berarti perhatian dari Allah berikan juga perhatian yang sebaik-baiknya untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menjadi cahaya dalam kehidupan rumah tangga kita akan menjadi petunjuk dan akan membuka pintu keberkahan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan buat kita perdagangan yang tidak akan pernah baru saya merasakan betul-betul begitu kita memberikan perhatian yang besar untuk Al-Quran semua kesulitan kita dimudahkan yang tadi kita bekerja dengan susah banyak menggunakan fikiran dan tenaga begitu kita berikan perhatian kepada Al-Quran ternyata apa ternyata kesulitan-kesulitan yang tadi memakan fikiran kita waktu kita tenaga kita terurai dengan mudah ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Fatir innal-lazina yatluna kitabullah waqamussalah wa'anfakum mimma razaknahum sirran wa'alaniah yarjuna tijarakan lantahu liwafiahum ujurahum wa yazidahum minfadli innahu rufun syakur kesulitan mereka membaca Al-Quran merendungkannya kemudian mereka juga mendirikan sholat berjamaah lalu menginfakan sebahagian yang kami berikan teruntuk mereka apa yang kami berikan untuk mereka sebahagiannya mereka infakan di jalan Allah apa yang mereka dapatkan yang yunat di jalan mereka akan selalu optimis penuh harap dari perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya perdagangan dunianya dan perdagangan akhiratnya karena hidup kita akan perdagangan bersama Allah Allah akan lunasi bayaran mereka wa yazidahum minfadli Allah tambahkan lagi dari karunianya innahu ghafur syakur sungguh dia maha pengampur lagi maha penyukur maka siapa yang ingin dimudahkan hidupnya diberkahi juga Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya terangi jalannya berikan perhatian kita yang terbesar untuk Allah apalagi bagi para ulama para ustad para da'i kan kewajiban mereka berdakwah betul begitu mereka fokus memberikan perhatian mereka teruntuk Allah dan kitab sucinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-siakan hamba yang bekerja untuk dirinya orang yang bekerja untuk konglomerat saja dimudahkan betul apalagi yang bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya merasakan saya pernah banyak kehilangan hafalan-hafalan surah-surah Al-Quran dan sekarang ini masih terus berjuang untuk mengulangi apa-apa yang hilang nah kalau orang berarasan daripada saya menghafal hilang lagi mendingan saya tidak menghafal ini sebetulnya sama dengan dalih yang diucapkan daripada saya berjilbab tapi mulut saya tidak baik mendingan saya tidak berjilbab yang penting mulut saya baik sikap saya baik sebetulnya yang baik itu Anda ucapkan lebih baik buat saya berpakaian menutupi awal saya dan juga berbicara hidup dengan cara yang baik itu yang terbaik jangan menggunakan analogi yang tidak benar apa yang Anda ucapkan tadi merupakan analogi yang salah jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim membaca Al-Quran juga berakhlak baik juga berbicara dengan kata-kata yang baik itu pilihan kita jadi orang yang mengatakan lebih baik saya tidak menghafal Al-Quran kemudian melupakannya daripada saya lebih baik apa namanya tidak menghafal Al-Quran karena takut melupakannya cukup bagi saya untuk membacanya begitu saja beda orang yang membaca meresapi dalam keadaan hafal itu beda dengan orang yang membaca Al-Quran meresapinya dengan apa dengan menghafal jadi saya merasakan betul-betul begitu kita membaca Al-Quran kita menghafalnya subhanallah itu langsung bimbingan petunjuk dari Allah subhanallah membantu kita untuk memahami Al-Quran mengaitkan antara ayat dengan ayat tetapi bila Anda tidak hafal Al-Quran Anda membaca meresapinya dengan sendirinya ini merupakan satu kemuliaan bagi Anda tapi kalau Anda hanya membacanya tanpa meresapinya merupakan usaha yang betihkan sedangkan hasil dan buahnya amat minim karena Al-Quran diturunkan untuk kita resapi kita hayati bukan hanya untuk kita baca jadi yang dibalas adalah perhatian kita sama Al-Quran perhatian yang seharusnya kita berikan kalau kita berikan perhatian besar Al-Quran akan memberikan perhatian untuk kita hafal ataupun tidak insya Allah ada pepatah yang beredar di musjid dulu berikan seluruh diri kamu turun untuk Al-Quran Masya Allah berikutnya ini sebenarnya isu yang bergulir bergulir dan bergulir dan sebenarnya makin bergulir makin banyak permasalahannya tapi kita kepentingan kita untuk menjawab kebingungan umat saja dari tidak menyebutkan namanya ini Ustaz Ustaz Hussein yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala izin bertanya saya orang awam kurang memahami masalah yang sedang viral yaitu tentang Ba'alwi ya bagus kalau meninggal insya Allah saya mengamalkan rati bulhadad yang mana tawasulnya banyak untuk Ba'alwi apakah saya sebaiknya tetap mengamalkan rati bulhadad untuk membacanya Ustaz Allahumma atina min indika rahmahu alim namil ladunka ilman nafi awun fa'an nabi ma'alum memang akhir-akhir ini kita telah menyaksikan mendengarkan mengenai geger nasab Ba'alwi atau geger nasab para habat kata Ba'alwi ini sebetulnya kembali kepada salah satu keturunan Rasul itu Alwi bin Ubaidillah nah kata Ba'alwi disebabkan kepada Alwi bin Ubaidillah yang merupakan salah satu anak cucu dari As-Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang di halal mud di tempat yang bernama Syed Ahmad Syed Ahmad bin Isa Al-Muhajir meninggalkan Irak karena terjadi fitnah di sana dan kerusuhan maka dia merasakan bahwa Irak bukan tempat yang tepat untuk tempat kediamannya dia meninggalkan Irak menuju ke Yaman dan dia merasakan ternyata Yaman secara khusus Habar mud merupakan tempat yang tepat baginya untuk berdiaman disana beliau melahirkan anak cucunya disamping anak yang ditinggalkan di Irak beliau juga melahirkan anak cucu diantara cucunya bernama Ubaidillah nah pada Ubaidillah disini mulai terjadi pembicaraan diantara sebahagiaan orang yang menganggap diri mereka sebagai peneliti nasab bahwa Syed Ahmad bin Isa al-Muhajir ini tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah berarti keturunan Mbak Alwi itu Alwi bin Ubaidillah sampai kepada anak keturunannya mereka bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa'alihi wasallam sebetulnya Ustaz Rumail Abbas telah membahas ini secara panjang lebar dan pengakuan terhadap nasab alawiyin atau ba'alui melalui jalur Ubaidillah disini sebetulnya bukan merupakan hal yang dipertentangkan bahkan kita tahu ahli-ahli nasab di Iran sendiri di Irak mereka mengeluarkan kesaksian dan pernyataan mereka termasuk juga berabad-abad di Tanah Suci Mekah Madinah mengenai nasab mereka tidak ada seorang pun yang meragukan sebetulnya mereka juga yang mendapatkan hak yang diperuntukkan khusus bagi keluarga nabinya bahkan sampai saat ini di kerajaan Saudi pun terakhir pada masa Malik Abdullah hak mereka masih diberikan lalu orang-orang yang berbicara para nasabah yang menulis tentang nasab dari Ubaidillah disini atau pembicaraan mengenai Ubaidillah dan keraguan bahwa dia merupakan keturunan dari Syed Ahmad bin Isha' Muhajir kebanyakan mereka berdiam di Irak dan juga jarak antara mereka dengan Syed Ahmad bin Isha' Muhajir kira-kira 300 tahun dengan sendirinya penelitian mereka sebatas informasi maklumat yang beredar di Irak sedangkan Syed Ahmad bin Isha' Muhajir mereka meninggalkan Irak menuju ke Yaman maka anak yang bernama Ubaidillah ini kurang dikenal oleh para nasabah para ahli nasab atau orang yang menulis nasab tapi di tengah-tengah di tengah-tengah para ahli nasab sebetulnya Ubaidillah bukan merupakan sosok yang apa yang tidak terkenal bukan merupakan sosok yang asing tapi amat-amat dikenal apalagi secara khusus habar lembut ini termasuk penduduknya betul-betul amat-amat menjaga nasab mereka hingga nasab yang dijaga bukan hanya nasab dari kalangan Alawin ada nasab yang kembali kepada Bani Hamdan suku-suku yang bernaung di bawah naungannya amat banyak seperti keluarga Al-Kefiri keluarga Al-Tawrib keluarga Al-Wel Al-Sanak ini semua kembali kepada Hamdan ada yang kembali kepada Syamfar Syamfar juga kembali kepada Hamdan ini merupakan Butun Al-Qabair induk-induk dari apa Qabilah nah berkaitan dengan Alwi bin Ubaidillah Ubaidillah ini kalau seandainya di Irak kurang begitu dikenal karena dia tidak hidup di tengah-tengah mereka tapi lebih dikenal di Yaman kemudian anak-anak keturunannya dengan sendiri secara mutawatir mereka betul-betul mengenal dan menghafal nasab orang-orang tua mereka ada pepatah Ahlu Makkah Ad-Rabi Syia Penduduk Mekah lebih tahu lereng-lereng dari apa dari kota Mekah betul tidak maka dengan sendirinya mereka mereka para Alawin yang menjaga nasab mereka dan Gabair yang terdapat di sana mereka lebih tahu daripada orang-orang asing yang sama sekali tidak mengenal seluk-beluk nasab dari apa dari keluarga Alawin maupun keluarga Gabair di Habermud kalau seandainya Ustaz Imad mungkin berdiam di Habermud dia akan menyaksikan bagaimana perhatian orang dalam menjaga nasab mereka sampai-sampai kadang-kadang dalam menjaga nasab ini mendorong mereka menuju kebanggaan-kebanggaan yang termasuk dalam kebanggaan jahili bukan lagi dari apa tuntunan tuntunan Nabi kita Muhammad yang seharusnya mereka yang merasa-berasa dari keturunan Rasul harus betul-betul bersikap berbuat berakhlak lebih baik dari yang lain oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam tulisannya mengatakan apa artinya seorang mengaku dari Bani Hashim kalau jiwanya jiwa bahilah suku yang rendah martabatnya jiwanya dan perilakunya yang selalu menjadi contoh buruk kalau kamu mengaku Bani Hashim kakek kamu Hashim itu orang yang dermawan yang suka mendamaikan diantara orang yang berselisih membantu orang yang susah kalau kamu betul-betul dari Bani Hashim tunjukkan melalui perilaku kamu begitu juga orang yang beranggapan bahwa dirinya dari keluarga Nabinya buktikan melalui akhlak dan perilaku kamu oleh karena itu kita saksikan para keluarga Nabi di atas mereka betul-betul menjaga diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh orang awam biasa bagi mereka ini merupakan hal yang patut dijawab mereka mereka bersikap baik pada tetangganya membantu orang-orang yang butuhkan membaca Al-Quran mengamalkan isinya menyampaikannya di tengah-tengah umat dan menjadi contoh yang baik ini merupakan bukti-bukti yang seharusnya dilakukan tidak cukup hanya hubungan darah karena hubungan darah tanpa diiringi dengan apa dengan pembuktian melalui akhlak dan keperibadian akan mengantarkan mereka sama dengan putranuh ketika putranuh dibinasakan dihadapan sang ayah ayah mengatakan Rabbi inabni min ahli wahai Tuhanku anakku dari ahliku kamu berjanji untuk menyelamatkan ahliku dijawab oleh Allah inna hu laisa min ahli dia darah dagingmu tapi bukan ahlimu inna hu amalun ranyu salih karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik jadi bagi keturunan Nabi kita melalui jalur Ubaidillah yang kembali kepada al-imam Ali al-Uraibi atau melalui jalur al-imam Musa al-Kawin atau melalui jalur Ismail yang berdiam di Mesir Ismail yang para keturunannya terdapat di Mesir Ismail bin Ja'fan al-Sadib dari arah manapun mereka kembali kepada Rasulullah Rasulullah dengan hubungan darah mereka dituntut untuk hidup menjadi contoh di tengah-tengah umatnya kalau betul-betul mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Rasulullah Rasulullah Allah SWT hingga hal ini akan menjauhkan mereka dari kebanggaan jahiliah yang menimbulkan kebencian dan permusuhan akhlak mereka akan melahirkan persona daya tarik yang akan menarik umat kepada mereka bukan dari sisi nasab tapi dari sisi akhlak dan keperibadian dan kita tahu bahwasannya keturunan Mbak Alu yang datang ke Indonesia ini tidak membawa istri mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia beranak pinang dari ibu dan istri orang-orang Indonesia mereka memuliakan orang-orang Indonesia dengan memanggil mereka khal artinya paman dari ibu atau akhwal paman-paman dari ibu yang perempuan mereka panggil khaleh saya ingat dulu mereka-mereka di saat memanggil katakan dari pihak ibu sampai mertua mereka panggil khaleh ini pertanda sebetulnya mereka dulu memuliakan ibu-ibu mereka dan keluarga ibu mereka dari orang-orang Indonesia tapi di belakang hari rupanya banyak anak-anak keturunan Mbak Alu ini yang tidak mempelajari agama tidak mengenal juga langkah dan uswah kakek mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul kebanggaan diri di hati mereka dan memandang remeh orang lain ini bukan akhlak Rasul bukan juga akhlak dari kakek-kakek mereka yang memuliakan betul-betul saudara mereka keluarga mereka dari orang-orang Indonesia saya ingat Ah Isha ya dulu kita memiliki shiban-shiban orang-orang tua yang terpandang ada Ali bin Abrahman Al-Harshi Ali bin Hussein termasuk kakek saya Sheikh bin Salim al-Atas dulu dia merupakan rujukan bagi kiai-kiai di Sukabong dan dia betul-betul memuliakan para kiai yang belajar padanya belajar disambut dengan mulia makan bersama-sama setiap mereka pulang diberikan hadiah dan beliau berbicara kepada murid-muridnya dengan bahasa yang setara hingga kiai-kiai ini betul-betul mencintainya kecintaan yang betul-betul terus dari hatinya bukan dipaksakan karena melihat nasab tapi karena melihat akhlak dan keperibadian begitu juga Ayub Ali bin Abrahman al-Habshi sampai usia tua lebih dari 100 tahun beliau betul-betul berakhlak mulia orang yang datang tua, muda pria, wanita disambut dengan senyum orang memberikan hadiah dia terima orang butuh dia berikan hadiah yang diterima bahkan kalau orang membawakan makanan makanan tersebut dihidangkan di majlis tidak boleh dibawa masuk ke dalam sedangkan dia makan dari hasil istrinya yang berdagang nasi uduk dia makan dari usaha istrinya masjidnya sederhana tapi betul-betul hangat dan penuh dengan cahaya jadi kita ingatkan disini kepada saudara-saudara kita dari kalangan Mbak Alwi tidak perlu Anda marah ketika orang mengatakan bahwa Anda bukan dari keturunan Rasulullah Rasulullah alaihi wasalam karena walaupun orang mengingkari Anda kalau memang Anda dari Rasulullah ucapan manusia tidak akan menghapuskan sama sekali hubungan Anda dengan Rasulullah tapi yang perlu Anda perhatikan bagaimana Anda betul-betul membuktikan bahwa Anda dari Rasulullah melalui akhlak dan keperibadian Anda karena Rasulullah s.a.w. Allah jadikan sebagai usuah dan kalian kita ini semua harus menjadi orang yang terdepan dalam meneradani Rasul dalam mencintai sunnah Rasul hidup dengan cara hidup Rasul bukan kita gantikan dengan cara hidup orang-orang di luar Islam lalu kita membanggakan kita keturunan Rasulullah ini mempermalukan diri kita dan kewajiban kita keturunan Rasulullah s.a.w. yang berasal dari hal rumut ini untuk memuliakan saudara-saudara kita orang-orang Indonesia memaafkan kekurangan mereka kesalahan mereka memaafkan juga orang-orang yang berbuat aniaya dari mereka juga kita hadapi mereka dengan sikap yang lebih baik ilfa'billatihi ya ahsan ini yang harus kita lakukan jadi kalau seandainya ada orang bertanya mengenai nasab kita atau curiga jawab dengan cara yang baik ada orang melontarkan fitnah kalau kita berikan bahan bakar akan semakin menyebar hadapi dengan cara yang baik kalau dia tidak menerima serahkan urusannya kepada Allah s.w.t kemudian ada salah seorang juga ustaz kalau tidak salah ustaz sebab ustaz gembul guru gembul guru gembul hafirullah hafirullah wahada dia mengatakan bahwa keturunan Rasul di Indonesia dari kalangan Mbak Alwi ini ada yang berada pada urutan ke 37 ke 38 ada berada pada urutan ke 40 ini gak mungkin bisa terjadi seharusnya usia seseorang dari mereka paling tidak 100 tahun ini sebetulnya saya sampaikan kepada saudara saya guru gembul ini merupakan satu pemahaman yang salah Ibn Khaldun dan para sosiolog mengatakan umur generasi itu rata-rata 40 tahun umur generasi rata-rata 40 tahun penjelasannya kalau seandainya saya berusia katakan 65 tahun paling tidak pada usia 25 tahun atau bisa pada usia 20 tahun saya sudah memiliki anak betul gak jadi pada usia saya 65 tahun anak saya katakan berusia 40 tahun bisa juga orang berusia 80 tahun ada yang 90 tahun tapi kita pukur rata-rata usia generasi itu 40 tahun nah kalau usia satu generasi 40 tahun berarti berarti kalau kita kalikan 40 keturunan yang ke 40 1600 tahun sedangkan antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaraknya berapa antara kita dengan Rasul sekarang kalau tahun hijrinya keberapa sekarang sekarang 1445 artinya belum sampai 1450 artinya 1450 katakan berarti kalau seandainya hitungannya tidak mencapai 40 tapi 37 itu merupakan merupakan hitungan yang kalau kita perhatikan masih masuk dalam batas rasio betul gak jadi kalau 37 dikalikan 40 berapa 37 kali 40 37 kali 4 37 kali 40 1480 1480 jadi guru gembul mengatakan mustahil keturunan ke 37 padahal kalau 37 dikalikan 40 usia setiap generasi berarti 1480 jadi sebetulnya ini bukan merupakan hal yang diada-adakan karena ada orang yang usianya 90 tahun ada yang 100 tahun bahkan punya anak kecil nah kita ambil rata-rata 40 tahun saja yang dikalikan 40.600 tahun jadi kita berharap ini dapat betul-betul paling gak membuka kesadaran kita untuk tidak melontarkan tuduhan-tuduhan dan fitnah karena tuduhan tuduhan ini atau menurut seorang berbuat bohong itu menyakitkan tapi juga sikap-sikap dari keluarga Mbak Arwi yang bersikap angkuh sombong membanggakan diri juga menyakitkan hati contohnya seperti penyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa seorang Mbak Arwi yang bodoh lebih baik daripada 75 yai yang adik ini ucapan bukan keluar dari seorang muslim bukan keluar dari seorang yang waras tapi keluar dari orang yang tidak waras kenapa? karena Allah berfirman dalam Al-Quran Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dari kalian Allah mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian terutama sekali orang yang berilmu derajat mereka diangkat jauh lebih tinggi nah kemudian Ahisa juga berkaitan dengan panggilan Habib kata Habib ini apakah termasuk dalam mustalah syar'i istilah syar'i artinya diharuskan apakah diharuskan artinya merupakan istilah yang diajarkan dalam syariat agama kita kan tidak kata Habib sebetulnya berarti ya habibi asalnya ya habibi kemudian dibuang ya mutakalimnya takhfifan menjadi ya habib ini panggilan datang dari para pencinta kepada orang-orang yang dicintai pada zaman dahulu kala di Hamromot pada masa orang-orang soleh para pengikut mereka memanggil guru mereka ya habib begitu juga seorang cucu memanggil kakeknya dengan panggilan juga ya habib panggilan kecintaan ini bukan mustalah syar'i yang dihususkan hanya untuk keluarga dari sebetulnya ini hanya merupakan sebuah istilah yang dipergunakan oleh para pencinta untuk orang-orang yang mereka cintai sebetulnya dalam bahasa kalau seorang memanggil non-ba'alwi mengatakan ya habibi itu boleh-boleh boleh-boleh dan kalangan ba'alwi gak boleh marah di saat mendengarkan seorang memanggil yang bukan ba'alwi dan kata habibi ini kan merupakan merupakan satu kata yang berada pada wazan fa'il wazan fa'il fa'il ini bisa berarti fa'il bisa berarti maful contohnya jari artinya majeruh orang yang terluka jari orang yang terluka kemudian dalil sebaliknya bukan orang yang ditunjukkan tapi yang menunjukkan jalan yang menunjukkan jalan marih orang yang sakit betul gak? tapi kalau katakan kalau marih jari lakit sesuatu yang dipungut tapi bisa berarti fa'il seperti kata daril tadi dan banyak dalam bahasa Arab wazan fa'il timbangan fa'il yang menunjukkan arti fa'il berarti kalau seorang dipanggil Habib dia bukan hanya dicintai tapi dia mencintai juga orang-orang yang mencintainya karena dia mencintai memperlakukan orang dengan cinta maka dia mendapatkan cinta cinta hanya akan tumbuh dari cinta tidak mungkin cinta akan tumbuh dari kebencian jadi karena dulu mereka mereka memperlakukan murid-murid mereka dengan penuh kecintaan sebagaimana Nabi memperlakukan juga sahabat dengan penuh kecintaan hingga para sahabat mengatakan aku rela menembus dirimu dengan ayah ibuku itu kan betul-betul ungkapan kecintaan yang luar biasa mereka mereka mengatakan musibah setelah yang penting Rasulullah selamat buat kami ringan nah ini yang melahirkan panggilan Habib bagi orang-orang yang dicintai pada dasarnya dia bisa diberlakukan untuk siapa saja bahkan dalam film-film kita saksikan bagaimana seorang laki-laki memanggil kekasih Ya Habibti si perempuan memanggil Ya Habibti artinya bukan sebuah istilah yang hanya khusus bagi keluarga Rasul bahkan kalau kita lihat pada masa Nabi Amil Mu'min Ali Ibn Abi Talib dipanggil Ya Abel Hasan betul gak? gak dipanggil Habib Ali Imam Hussein dipanggil Abu Abdullah kemudian Imam Ali Zainal Abin dipanggil Abu Muhammad Muhammad Al-Baghir dipanggil Abu Ja'at Betul gak? Jadi kalau seandainya orang memanggil saya Abu Muhammad Isa yang belum punya orang dipanggil Abu Abdullah atau Abu Fullah ini panggilan sebetulnya yang dipergunakan pada masa masa Nabi kita dan orang-orang yang datang setelah itu Sebelumnya pada tahun 70-an yang dipanggil Habib itu biasanya orang-orang yang lanjut usia yang mempunyai jasa besar seperti Habib Ali bin Abrahman Al-Habshi Habib Ali bin Hussein yang muda-muda kita dipanggil nama kita Nah saya lebih cenderung sebetulnya yang populer diantara kita kembali kepada apa-apa yang dilakukan pada masa Nabi kita dan sahabat Nabi kita Nabi memanggil Imam Ali Ya'abal Hasan Betul Ya'abal Hasan atau Ya'abal Hasan Jadi panggilan-panggilan seperti ini bahkan sampai mengalahkan nama aslinya contohnya ada yang tahu namanya Abu Bakar nggak dipanggil Abu Bakar berbeda-beda namanya disini Abu Hurairah juga ada yang matuhkan namanya Abu Rahman Abu Talib orang nggak tahu siapa nama sebetulnya karena panggilan menggunakan kunyah ini panggilan penghormatan maka saya lebih ingin di masa akan datang dipanggil Abu Muhammad sudah nggak usah pakai Ustadz Hussein atau Haji Hussein Abu Muhammad cukup seperti panggilan yang dipergunakan pada masa Nabi kita Muhammad jadi kita perlu ingatkan ngeger nasab ini sebetulnya pembicaraan saling tuding menuduh ini hanya merugikan kita merugikan kalangan-kalangan juga kiai-kiai bayi yang berasal dari ketua Wali Songo kita nggak perdebatkan nasab mereka ini semua kembali kepada apa namanya kepada mereka masing-masing begitu juga yang kembali kepada Allah Wiennya bayang bukan dari keluarga Rasul ingat bahwa ayah kita sama darah yang mencair di tubuh kita juga semuanya sama Tuhan yang menciptakan kita Nabi yang diutus di tengah kita begitu juga kitab yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup sama kemuliaan bukan karena seorang dari keturunan Rasul atau keturunan Raja-Raja tapi kemuliaan tergantung iman dan ketakwaan seseorang Ya ayyuhannas inna holaknakum min bakarin wa unta waja'alnakum syu'uban waqaba ila lita'arafu inna akramakum inna allahi atkakum inna allaha alimun khabir jadi kita minta kepada baik Ustadz Imaduddin baik Guru Gembul dan lain-lainnya begitu juga kepada aliansi-aliansi ya yang mengeluarkan terkadang pernyataan-pernyataan yang menyakitkan yang tidak sama sekali produktif begitu juga kepada kalangan alihi yang kalangan habaibnya hendaknya kita jangan sampai terpancing masuk dalam perangkap syaitan yang akan merugikan kita melemahkan kekuatan kita yang pada akhirnya nanti akan menjadi korban Islam dan pada saat kita beri dihadapan Rasul betapa malunya kita yang merusak agama kita merusak umat Islam pada generasi kita jadi jangan sampai kita menjadi perusahaan mari kita kembali kita harap barunya tidak membanggakan diri kemudian juga kalangan-kalangan yang berasal dari keturunan wali songonya begitu juga saudara-saudara kita yang bukan dari keturunan Rasul jangan berkecil hati karena anda juga keturunan Nabi keturunan Adam alihissalatu wassalam berasal dari ayah ibu yang sama apa sebetulnya yang kita rebut apa yang kita rebut gak ada artinya apa-apa malah akan menambahkan dosa kita akan menumbuhkan kebencian permusuhan mari bersama-sama kita bangun bangsa kita mari yang ingin berjuang daripada berjuang dalam masalah ini mendingan kita berjuang di Palestine baik mau mengirimkan bantuan uangnya kalau terbuka jalan kirimkan diri anda berjuang di Palestine daripada anda ribut sakit hati luka-luka dalam perdebatan yang tidak ada artinya saya sesalkan pernyataan-pernyataan sebagian orang baik dari kalangan Alawin maupun non-Alawin yang meluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah Jazakumullah Khairun Jazakumullah Khairun Jazakumullah Khairun Nampaknya waktu sudah habis Jazakumullah Khairun atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya bagi Yaku Anakfat yang nanti ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan anda saat kami live InsyaAllah di hari Jumat ya Sot Jumat pagi InsyaAllah kita akan live Yaku Anakfat yang mau bertanya kirimkan melalui Whatsapp boleh atau telpon langsung Ahlam Assalamualam Marhaba Yaku Anakfat mari sama-sama kita tutup dengan baca doa Kafaratul Magyid Subhanatullah Bihandik Assalamualaikum 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 Assalamualaikum